Pemirsa akibat tersambar petir sebuah pohon aren setinggi lebih kurang 5 meter hangus terbakar minggu sore. Warga sempat panik, lantaran khawatir percikan api merempet ke pemukiman warga. Api berhasil dipadamkan setelah warga berupaya melakukan pemadaman menggunakan alat seadanya. Inilah video omatir yang merekam detik-detik sebuah pohon aren setinggi lebih kurang 5 meter yang hangus terbakar akibat tersambar petir. Peristiwa tersebut terjadi di kampung Cipicung, Kelurahan Tugujaya, Kejamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya minggu sore. Warga di sekitar lokasi sempat panik, lantaran percikan api dikhawatirkan merempet ke pemukiman warga. Ketua RT setempat, Aib mengatakan saat kampungnya diguyur hujan lebat sekitar jam 3 sore, tiba-tiba terdengar suara petir yang sangat keras. Salah seorang warga bahkan sempat melihat petir tersebut menyambar pohon aren hingga terbakar. Khawatirkan api merempet ke pemukiman, sejumlah warga langsung berupaya memadamkan api menggunakan alat seadanya. Api berhasil dipadamkan setelah warga berjibaku lebih kurang setengah jam. Menyambar apa sih Pak? Penyambar petir. Menyambar apa Pak? Menyambar tanpa kabung. Pohon aren Pak ya? Pohon aren. Pohon aren Pak ya? Pohon aren. Pohon aren. Terus gimana Pak? Kebakar apa gimana sih Pak? Tidak tercipta api. Gede Pak apinya Pak? Bisa. Jadi warga panik, khawatir ke rumah gitu ya Pak ya? Jadi cepat tanggap kayak gitu. Iya. Tadi pas kejadian memang petirnya gede Pak? Besar. Besar Pak ya. Menurut warga, kebakaran pohon akibat tersambar petir sudah dua kali terjadi. Mengantisipasi kejadian serupa, warga akan menebang pohon yang berpotensi tersambar petir susulan.